Intro Brin usulkan skema pendanaan dan fasilitasi riset tahun 2024 Skema yang baru di launching hari ini sejatnya sama dengan skema yang ada di 2022 dan 2023 Tingkatkan partisipasi hasil riset dan inovasi melalui pendanaan LPDP Brin Jadi ada 8 skema yang kami launching pada hari ini Yang semuanya bisa diakses di website pendanaan stripisnov.brin.gov.id Brin usulkan anggaran dana senilai Rp699,4 miliar untuk pendanaan riset dan inovasi tahun 2024 Selengkapnya di Brin Daily News bersama saya Loviana Suseno Brin memiliki 3 fungsi utama sebagai penyedia dukungan kebijakan untuk pemerintah dan lembaga Badan pelaksana dan sebagai lembaga pendanaan Penerapannya yakni memperkuat ekosistem riset di Indonesia dengan pemanfaatan dana riset dan inovasi Agar hasil riset diaplikasikan ke industri dari proses aktivitas produk development berbasis riset Skema pendanaan riset dan inovasi Indonesia Maju atau RIM Berupa RIM Kompetisi, RIM Ekspedisi, RIM Startup, RIM Invitasi, Pengujian Produk Inovasi Kesehatan, Pengujian Produk Inovasi Pertanian, Pusat Kolaborasi Riset, dan RIM Kolaborasi Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Brin Agus Haryono menuturkan Batas waktu pengumpulan proposal tahun lalu hanya satu bulan Pada tahun ini skema mengalami perubahan Pendanaan akan berlaku tanpa ada batasan waktu Sehingga dapat dilakukan setiap saat Diharapkan memberi kesempatan para peneliti untuk mengajukan proposal Dan mempercepat proses inovasi serta meningkatkan partisipasi peneliti di Indonesia Skema yang baru di launching hari ini Sejatnya sama dengan skema yang ada di 2022 dan 2023 Tetapi kita mengubah polanya Kalau dulu proposal yang kita terima itu berdasarkan batch Ada deadline gitu ya Yang kita berikan Dan kenyataannya Pak Ibu sekalian Sebagian proposal itu masuk 2-3 hari sebelum deadline Bahkan kalau kita lihat datanya Banyak yang tidak sempat memasukkan proposal Hanya submit nama saja Yang paling kanan itu pendaftar Baru sebelah kanannya itu proposal yang masuk Artinya saking mepetnya waktunya Bahkan saking mepetnya kadang-kadang Trafiknya luar biasa Sehingga banyak komplain akhirnya diperpanjang waktunya gitu ya Nah oleh karena itu nanti di tahun ini Mulai hari ini Kita akan buka skema yang dibuka sepanjang tahun Sehingga Pak Ibu sekalian mempunyai keleluasaan Kapanpun mempunyai ide Pak Ibu sekalian bisa mensubmit Berin bersama lembaga pengelola dana pendidikan Membuat program baru Berupa skema pendana riset dan inovasi Indonesia maju Atau RIM Dalam meningkatkan partisipasi dari hasil riset dan inovasi Skema RIM meliputi RIM ekspedisi Menghasilkan koleksi ilmiah Berfokus pada eksplorasi masyarakat dan budaya Indonesia Sementara RIM Invitasi Merupakan skema usulan dari kementerian Lembaga atau badan usaha secara reguler dan strategis Berin menawarkan pendanaan kepada perguruan tinggi Dalam kolaborasi pada pusat riset dan bidang spesifik RIM kolaborasi yang melibatkan kerjasama nasional Dan global pada lembaga pendanaan dalam negeri maupun luar negeri Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi RIM Ajeng Arum Sari mengatakan Informasi mengenai pendanaan riset dan inovasi Dapat diakses melalui pendanaan risnof.brin.go.id Direkturat kami memfasilitasi skema pendanaan riset Yang terbuka bagi riset BRIN, akademisi, industri, dan juga startup Jadi ada 8 skema yang kami launching pada hari ini Yang semuanya bisa diakses di website pendanaan risnof.brin.go.id Tema yang kami buka itu sangat bervariasi Sehingga Bapak Ibu bisa memilih skema mana yang cocok untuk topik riset Bapak Ibu Dan kami berharap semoga riset dan inovasi yang Bapak Ibu lakukan ini Bisa membawa Indonesia lebih maju menuju Indonesia emas 2045 Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Agus Haryono menyampaikan BRIN saat ini tengah menjalankan kerjasama dalam skema pendanaan dan fasilitasi riset serta inovasi Melalui upaya kolaboratif ini, BRIN mengusulkan anggaran dana kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Dan anggaran pendapatan dan belanja negara senilai 699,4 miliar rupiah Pengajuan dana diharapkan menjadi dorongan signifikan bagi perkembangan riset dan inovasi Indonesia BRIN mengajak para peneliti untuk segera mengajukan proposal penelitian Saya, Loviana Suseno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri Kritis berpikir, kreatif berinovasi Terima kasih telah menonton!